Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner Panasonic untuk seri KPI E1046 ya ini untuk yang kelima ya untuk yang kelima dan totalnya ada 8 ini yang kelima betul kemarin ada yang saya tes double-double ternyata saya lupa kasih nama bisa tandai dulu nah ini yang 9.1 ya dengan hasil scan bergaris ya ini banyak yang bergaris dan apa namanya garis biru biasa apa hasil biru ya ini scan bergaris ya baik saya akan tes dulu unitnya ini sudah saya selesaikan kendalanya berbahaya perbaiki jadi saya akan tes dulu untuk memastikan unit ini masih bergaris atau tidak ya baik kita akan masuk di aplikasinya aplikasinya dari image capture plus dari Panasonic kita wajib ini dulu yang setting kita tulis enak scanner dulu ini unitnya KPI E1046C sudah terbaca di aplikasinya jadi kita masuk di settingan saya pakai duplek di sini 24 disteller dengan resolusinya 200 cpi ini Autoprop ya langsung aja saya masuk ke color image di image disini saya pakainya otomatik otomatik aja untuk basisnya ya dan ini yang saya centang untuk settingan lampunya saya kasih di duplek ini Anda juga bisa mengubah di misalkan di salah satu apa namanya lampunya itu bermasalah di image nya silahkan aja dipilih salah satu kalau saya ini keseluruhan aja ya baik saya akan taruh dulu untuk dokumennya disini karena saya menggunakan tray bukan bawahan ya saya harus memastikan bahwa dokumennya masuk kira-kira tengah-tengah saya kira-kira aja ya karena saya enggak tahu persis kurang lebihnya ya ganja-ganja sudah dibawahnya biar ya setidaknya pas lagi tuh ya Oke kalau sudah saya klik Oke ini ini posisinya 9.1 9.1 kendala awal kendala awalnya dia hasil biru ya kita lihat untuk tes akhirnya seperti apa kita klik start aja oke ini tampilan sengaja saya tampilkan satu dokumen ya jadi satu-satu kelihatan begitu jam oke kita cleaning dulu untuk pickup rollernya bentar dan saya disini sudah siapkan alkohol 70% kalau saya pakainya alkohol 70% ya ini saya enggak ngotak-ngatik di bagian pickup roller jadi kadang tadi juga ada yang pakai pickup rollernya ini adalah Fujitsu ya aduk-ngatik serinya dia 6670 karena dia lebih lebar ya kalau misalkan seri-seri 6 atau seri 7 dia agak oke kalau nggak ada saya gunakan aja kain ini saya kasih melihat dulu untuk spray nge-seri 6x-nya ya ini kita rollernya saya kasih lembab dulu ini saya lebih sukanya pakai alkohol ya kadang suka ada yang pakai minyak air putih ini saya sukanya lebih pakai alkohol ya alkohol 70% juga cukup ya nggak usah yang tinggi-tinggi kadang ada juga yang lebih tinggi juga ada ya lebih tinggi yang lagi aseton tapi jangan takutnya terlalu kering ini kan kandungan airnya juga agak banyak ya jadi nggak boleh diperas oke saya taruh begitu untuk yang ini kalian ya ini satu set untuk yang bagian atasnya ini salah satu tips juga kalau misalkan terkena jam ya nanti kita coba ini bisa diteruskan ya nantinya continue oke udah lapin ini nggak bisa kebalik ya untuk pasang ini udah udah pasti pas oke kita masuk lagi di aplikasinya ini saya lanjutkan dokumen yang tadi ya oke oke kita masuk lagi nah jam over please oke dan saya continue ya oke ini udah bisa dilanjutkan kembali oh ada dokumen yang kecil setiap gambar sih ini ada yang hasilnya kurang bagus ya ini saya klik gini saja ini saya kasih lihat kalau sudah saya copy copy save ya bukan copy save ya disini kendala awal hasil biru format pdf multiple page save 41 alaman ya ini lagi proses setting 9,1 untuk unitnya ini ini ada namanya di belakang ya kenapa saya bilangnya 9,1 karena udah dikasih nama daripada saya sebutin serian number ya jadi kebanyakan 9,1 ini kendala awal kita buka nah seperti ini untuk hasilnya bagus cuma nanti ada di bagian ini atau kenapa ini birunya hilang ya ini birunya hilang kelihatan dari warna dokumennya juga ini tergantung juga jenis kertasnya soalnya disini juga kertasnya berbeda nih ini kertasnya berbeda tuh seperti ini ya ini kertasnya berbeda nih disini beda lagi ini ini kalau misalkan duplek karena ini kertasnya sama dia agak kayak gini ya kalau kertasnya sama ini kesini juga gak masalah warnanya tetap sama ya tuh kalau kertas yang gini ya kayak bekas pelajaran gitu ya ini agak abu-abu tuh kelihatannya tuh dari sini ke sini aman nah si ini kalau si ini mah memang kotor ya kita bisa lihat disini biar ini aja ini agak kotor kelihatan disini agak hitam-hitamnya ya di bagian sini jadi kebacanya juga agak kotor untuk hasilnya nah seperti ini oke itu aja untuk hasil testnya untuk Panaconi KVS1046C hasil biru ya kendala awal hasilnya biru oke alhamdulillah udah bagus gak ada biru-birunya udah saya tes dan jangan jangan lupa like komen dan subscribe ya kalau misalkan video ini bermanfaat silahkan di share ada masalah kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar atau pada saat saya ngambil video salah silahkan di komen ya oke saya kasih lihat disini kenapa saya ngambilnya 9.1 ini matiin aja saya matikan dulu unitnya karena banyak jadi saya kasih sudah dikasih nama bukan saya yang kasih ini sudah dikasih nama 9.1 oke itu aja sekian terimakasih haturnuhun assalamualaikum terimakasih